Menurut saya dalam menyambut perayaan nyepi kali ini, kami akan hadirkan ogoh-ogoh dalam bentuk yang berbeda. Ya, ogoh-ogoh berukuran mini yang pastinya akan membuat perayaan nyepi semakin meriah. Hadirnya ogoh-ogoh memang tak terlepas tiap kali perayaan nyepi. Maka wajar saja, jika lomba ogoh-ogoh di desa Dauh Puri dan pasar Bali ini juga berlangsung meriah. Ya, puluhan ogoh-ogoh mini karya seniman dari berbagai kabupaten di Provinsi Bali meramaikan lomba menyambut perayaan nyepi ini. Bentuk yang dihadirkan antara lain ogoh-ogoh taru menyan, pengiwa layak desti, hingga ogoh-ogoh banas pati raja. Meski berbentuk lebih mungil, tapi siapa sangka, proses pembuatan miniatur ogoh-ogoh justru lebih rumit dibandingkan pembuatan ogoh-ogoh pada umumnya. Detail dari setiap bagian pun harus dikerjakan secara teliti dan hati-hati, agar nantinya menyerupai bentuk ogoh-ogoh pada umumnya. Selain itu, seniman juga harus paham dengan teknik-teknik menganyam termasuk teknik dalam mengatur komposisi anatomi tubuh, sehingga antara besar muka, badan, maupun kaki seimbang atau sesuai dengan yang diharapkan. Dan, melalui inovasi penggunaan teknologi sistem Android menyerupai robot, miniatur ogoh-ogoh sudah mampu bergerak sendiri. Ini kerumitan yang kecil, miniatur ini yang agak susah. Jadi lebih teliti, lebih telaten, menggunakan alat, menggunakan bahan-bahannya. Unsur penilaian dalam lomba ogoh-ogoh mini ini adalah anatomi tubuh, estetika, dan tujuh kriteria lainnya. Yang nanti bisa meneruskan regenerasi kita, membuat ogoh-ogoh mini mendorong kecil. Jadi, tentang anak dewasa saja yang mendorong-ogoh, anak kecil pun bisa, dan itu dilombakan, itu sangat bagus sekali bagi dia. Melalui sarana lomba, diharapkan mampu memacu meningkatnya moralitas dan mentalitas anak-anak muda, guna menjadi kreator dalam memacu pelestarian budaya Bali. Dari Denpasar Bali, Bagus Alit, Ainyus, melaporkan.